Hai kembali lagi ke video saya kali ini biasa mingguan kita akan membahas tutorial personus tujuan lima untuk pemula sekarang sudah part 5 ya jadi udah lumayan juga lima part untuk episode hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar simple tetapi penting banget sebenarnya kalau mau bikin lagu atau gimana yaitu adalah proses-proses sebelum mixing nah apa aja itu yang pertama adalah ketika misalkan kita udah selesai membuat lagu jadi disini saya ada lagu ya udah saya bikin midi semua ini sesaat ini volumenya masih acak adut kategorinya saya mau pilih dulu semuanya pilih dulu semua tracknya disini terus semuanya saya ganti volumenya biar sama-sama nol gitu jadi kurang lebih gitu awal-awal kita mau mulai ini ketika saya kebetulan lagi aransemen lagu saya coba menemukan peningnya segala macem tapi ketika mixing semua kembali ke nol kalau kita mau mulai dari nol ini kurang lebih tadinya kenapa ada pening sama volume ini adalah buat gambaran saya saja nah setelah semua volume sudah sudah saya ganti jadi nol jadi artinya standarnya difadernya nol di mixer ini yang pertama saya kerjakan adalah merapikan namanya ini penting banget banyak orang yang nggak tahu kalau misalnya kita pakai beginian terus namanya nggak kita ganti itu tuh jadi kita repot sendiri nantinya nah kadang-kadang saya perlu audisi lagi jadi wajar aja ya karena nggak semuanya kita tahu kan jadi kita kasih nama terlebih dahulu nah jadi itu kurang lebih ya jadi nama sudah kita perbaiki kan enak nih bacanya dan juga kalaupun di sini kalau misalnya dia cuma satu track dia langsung ganti kok namanya misalnya di sini poly lead art macem nah jadi kita sekarang udah siap untuk lanjut ke tahap pertama tahap pertama itu apa biasanya buat saya adalah apabila ada instrumen yang multi out nah sekarang kan suka bingung saya sering dapat pertanyaan ini bagaimana cara multi out jadi kayak misal kita pakai di drummer atau saya di sini kita pakai namanya nerf lagi nerf bagaimana saya agar output dari masing-masing ini yang berbeda ini keluar di output yang berbeda gitu jadi kan ini beda-beda nih outputnya kita bisa lihat di sini outputnya nah cara mengaktifkan output yang berbeda itu adalah di sini jadi kita klik namanya instrumen yang kita mau itu kita buka mixer ya kan sekarang saya colaps dulu jadi ini nerf nerf ini adalah instrumen yang multi output ya nerf ini cuma multi output saya pilih expand nah saya aktifkan dulu 1 2 3 4 5 dan seterusnya jadi ini masing-masing ini misalnya saya punya instrumen ini ya yang tadi ini saya output tomnya ini 1 2 big tomnya ini terus yang ini 3 4 ini 9 10 nah itu kita atur di sini dulu outputnya kita pilih di sini aktifkan output 1 sampai 15 kebetulan sini ada output 1 sampai 15 kenapa 1 ini sini 1 2 berarti outputnya adalah stereo jadi mengaktifkan multi output disini ya di bagian instrumennya setelah multi outputnya siap apa yang saya kerjakan adalah plugin favorit saya ini yaitu sebuah plugin dari Hornet Hornet plugin ini murah-murah pluginnya di bawah 10 dolar saya select semuanya ya kan enak yang setujuannya ini kan gitu saya select semuanya kemudian saya pilih Hornet ini VU Meter MK4 saya pilih ini ya kebetulan disini karena multi output dia nggak akan langsung ke-detect jadi kita harus bekerja secara manualnya jadi ini adalah plugin VU Meter dari Hornet kenapa saya suka VU Meter dari Hornet ini daripada VU Meter lain merk lain adalah karena dia ada feature send to all jadi misalnya kita mau game staging game staging itu artinya kita ingin mengatur agar volume semuanya sementara awal-awalnya adalah kira-kira di sekitaran minus 18 desibel di BFS atau sama dengan 0 VU berarti 0 VU volume unit itu nah kita atur dulu disini maksimumnya artinya ini perbedaan maksimum dari referensi kita ini 0 desibel klik kanan pilih send to all kemudian di target ini juga pilih send to all nah apa yang terjadi apabila saya aktifkan disini autonya dia akan mengubah otomatis gain disini agar sesuai dengan target 0 VU atau minus 18 DB ini kita tinggal play aja lagunya bagian tersebut nah jadi sekarang semua track nya sudah berada di angka minus 18 DB tersebut coba deh misalnya yang ini kita lihat salah satunya jadi minus 18 DB ini targetnya 0 ini sama dengan disini dia tidak akan tempur dari bagian yang disini ya dari angka 0 disini atau coba instrumen lain misalnya bass jadi sudah kita tembus dari 0 sekarang saya bingung ini ada instrumen apa ya nah jadi sekarang semuanya disini ada dengan hornet VU ini artinya semuanya sekarang sudah berada pada angka minus 0 VU jadi semuanya sudah berada pada angka minus 18 DB ini dan 0 VU jadi mudah kan jadi gak ada salahnya sih jujur aja buat saya ya ini plugin penting banget jadi gak ada salahnya kalian pergi ke WS nya beli ya jadi plugin ini harganya sekarang karena lagi Black Friday nah ini karena Black Friday tapi pada hari tayangnya video saya ini Black Friday yang sudah berakhir promonya kalian bisa dapatkan dengan harga 6 euro 6 euro itu setara dengan kurang lebih 80 ribu tapi ini penting banget karena kemampuan dia untuk auto ini mempermudah kalian pas mixing percaya deh jadi kalian mulai itu tidak mulai buta karena kalian sudah tahu setiap instrumen kalian rata-rata sudah berada pada angka minus 18 DB itu dan 0 VU nya itu jadi enak lakukan buat mixing jadi itu gain staging nah sekarang gain staging nya sudah dapat minus 18 apa yang kita lakukan yang pertama adalah kita mulai satu persatu dari instrumen tentunya kick biasanya kita atur volumenya kick kick adalah acuan buat kita semua jadi misalnya kick nya disini berdua ini sudah di 0 kita tambahkan ini satu persatu ya kita lihat aja nah kemudian kita kerjakan ke semua instrumen lainnya ya sekarang saya skip dulu karena kalian pasti bosan ya saya gain staging satu-satu saya kerjakan dulu ya ya jadi tadi saya udah gain staging semuanya saya udah ngatur volumenya masing-masing kurang lebih udah aman ya jadi udah enak sekarang volumenya udah pas semuanya nah kenapa saya selalu pakai view meter ini yang pertama adalah memudahkan kita nantinya agar kurang lebih suara kita itu track kita itu gak jauh-jauh volumenya daripada volume 0 VU ini kenapa karena rata-rata semua plugin audio itu dia itu di kalibrasi biar dia baru mulai berfungsi pada 0 VU ini kenapa kita gak bahaya kalau berlebihan lebih baik menurunkan daripada berlebihan kenapa? karena kalau misalnya dia naik di atas 0 VU ini tembus sampai misalnya 10 atau apa itu tuh plugin punya kecenderungan plugin audio apapun emulasi analog apapun dia akan punya kecenderungan apa dia akan kecenderungan distorsi karena kita udah peaking kan peaking itu juga berlaku gak hanya sekedar di master track kita ini ataupun di fader kita ini tapi juga berlaku di plugin karena plugin-plugin itu meng-emulasi hardware-hardware analog jadi ketika kita terlalu panas sinyal yang kita masukkan ke plugin tersebut yang terjadi adalah distorsi itu semua adalah efek natural daripada tube, tabung yang digunakan oleh software tersebut makanya hati-hati selalu gain staging di awal penting sekali karena itu yang keluhan paling sering didapatkan misalnya apabila kalian mixing dengan volume yang keras ini jadinya apa? gak ada lagi headroom buat kalian mixing tambahan di master track ini menambahkan misalnya mix bass processing menambahkan drum bass misalnya atau menambahkan reverb sense segala macam itu gak ada lagi headroom buat kalian mau kemana lagi jadi ya volume kalau udah masalah kayak gitu gak bisa apa-apa kan? diturunkan akibatnya kacau lebih baik dari awal volume semuanya itu udah pelan null view tersebut idealnya seperti itu baru kita gain staging alias mengatur volume track masing-masing dengan patokannya null view berada pada instrumen yang paling dominan biasanya antara vokal ataupun kick jadi itulah ya pentingnya gain staging itu apa ya jadi kurang lebih itulah episode kali ini ya cukup singkat sebenarnya di mana episode sebelumnya karena ini adalah langkah-langkah awal sebelum kita mulai mixing langkah awalnya adalah mengganti nama menambahkan view meter ini biar kita bisa gain staging dengan ideal kemudian mengatur volume satu-satu biar ideal kenapa saya gak masukkan pan disini karena pan itu lebih ke arah mixing kalau buat saya sih jadi ini pre mixing saya adalah volume aja dulu volumenya udah pas baru kita lanjut mixing sementara dengar dulu ini hasilnya setelah saya tadi pakai gain staging nya view meter itu ya ada yang lebih lagi apa ya yang lebih oke ada yang lebih baik Jadi itu berikutnya topik minggu depan adalah mixing dengan Studio One 5 ya. Sekian, terima kasih.